Intro Dan Rem 162 Wira Bakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani melakukan kunjungan ke Badan Pengawasan Pemilu Nusa Tenggara Barat. Pada Jumat 4 Januari 2019. Selain untuk berkoordinasi mengenai pengamanan jelang pemilu dan Rem dan Ketua Bawaslu Muhammad Walid, juga berkoordinasi terkait pengamanan wilayah yang berpotensi rawan terhadap konflik. Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani ini menjelaskan bahwa ia dan Bawaslu telah melakukan pemetaan terhadap daerah yang rawan konflik. Dan dijelaskan pula akan membuat treatment dengan Bawaslu pada daerah-daerah rawan tersebut, sehingga wilayah yang dikatakan berpotensi terhadap konflik ini dapat tetap kondusif. Selain itu, ia menuturkan perlu adanya koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten atau Kota supaya situasi dari menjelang hingga pasca pelaksanaan pemilu akan tetap kondusif. Ia juga menegaskan akan tetap bersinergi dengan Polri dalam membantu proses pengamanan ini. Untuk mengantisipasi ke depan, karena sudah mulai kita petakan mana daerah-daerah yang rawan konflik, rawan-rawan pelanggaran, dan sebagainya sudah kami petakan dengan beliau tadi. Dan kita akan buat treatment, setelahnya buat semacam, semacam kalau orang Jawa bilang dikasih jamu khusus lah, supaya wilayahnya tetap kondusif. Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB Muhammad Hualid mengatakan bahwa terkait kerawanan yang terjadi di beberapa daerah ini disebabkan oleh hal yang bersifat di luar teknis kepemiluan, seperti situasi wilayah dan sebagainya. Dan hal ini dikatakan harus dihitung semua oleh Bawaslu. Potensi kerawanan pada masing-masing wilayah. Jadi kita di Bawaslu bukan hanya soal kerawanan secara teknis kepemiluan, tapi juga situasi yang kemungkinan itu bisa mempengaruhi pelaksanaan pemilu. Pada sisi itulah kemudian Bawaslu bisa melakukan koordinasi dengan seluruh pihak. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan pentingnya berkoordinasi dengan seluruh pihak seperti TNI Polri, guna mensinergikan soal potensi kerawanan pada masing-masing wilayah. Lantaran Bawaslu tidak hanya menyelesaikan soal kerawanan teknis, namun juga situasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilu. Berdasarkan indeks kerawanan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu, ada sejumlah daerah yang dianggap rawan terhadap potensi konflik ini. Di antaranya Kebupaten Lombok Timur yang faktornya lebih banyak mengenai teknis dari segi kepemiluan. Selain itu juga Pulau Sumbawa yang rawan pada situasi sosial, sehingga berpengaruh tidaknya situasi sosial ini masih didiskusikan oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat. Terima kasih telah menonton!